Aksi arogan pengendara mobil Pajero di kawasan Sunter, Jakarta Utara terekam warga pada Sabtu 26 Juni 2021 kemarin. Tak terima dikelason oleh Sopitrek, pengemudi Pajero turun ke jalan dan melayangkan tongkat ke Sopitrek. Kaca truk pun dipecahkan oleh pengemudi Pajero tersebut. Menurut pengakuan Sopitrek, pengemudi Pajero juga sempat menodongkan pistol ke arahnya. Sebuah video menampilkan aksi penganiayaan dan perusahaan yang dilakukan pengemudi Pajero terhadap Sopitrek kontainer viral di media sosial. Kejadian diketahui terjadi di Sunter, Jakarta Utara. Dalam video yang beredar, tampak seorang pria berbadan tegap terlibat cekcok dengan Sopitrek kontainer. Tak jelas apa yang dikatakan pria tersebut, kemudian ia terlihat mengayunkan tongkat yang dibawanya berkali-kali ke arah Sopitrek. Sopitrek tampak tidak melawan dan berusaha menangkis pukulan-pukulan pria tersebut. Tak lama terlihat seorang pria melerai percekcokan itu, setelah ditenangkan, pria berbadan tegap itu masuk ke dalam mobil Pajero dan menepikan kendaraannya. Tak lama kemudian, pria berbadan tegap itu keluar mobil dan berlari ke arah truk kontainer. Ia mengayunkan tongkatnya dan memecahkan kaca kontainer bagian depan. Dikutip dari Kompas TV, peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Sabtu 26 Juni 2021 di Jalan Yosudarso, arah Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Aksi itu sempat dilerai oleh warga, namun tak lama, pria tersebut kembali memecahkan kaca depan truk sambil mengumpat. Egi Sayana, sang Sopitrek yang menjadi korban, telah melaporkan kejadian perusahaan dan pemukulan ke Polis Jakarta Utara pada Minggu 27 Juni 2021 dini hari. Menurutnya, ia diserang karena memberikan klakson peringatan setelah pengemudi Pajero memotong jalur truk yang berjalan di lajur kiri. Egi memastikan tidak terjadi tabrakan antara dua kendaraan mereka. Akibat peristiwa itu, Egi mengalami luka di bagian tangan atas pukulan yang dilayangkan pengemudi Pajero menggunakan tongkat. Menurut pengakuan Egi, pada saat kejadian pengemudi Pajero sempat mengancam dengan pistol. Meski tak melepaskan tembakan, Sopitrek mengaku ketakutan akan ancaman tersebut. Saat ini, kasus arogansi pengemudi Pajero tersebut telah diselidiki Polres Jakarta Utara. Sebenarnya dia yang salah, dia ngebuang ke kiri, ya saya lakson dong. Kalau misalkan saya tabrak, ya hancur lah mobil dia. Dia ngomong apa aja, Mas? Ya kasar, ngomongnya kasar gitu. Laki-laki gitu? Iya, kasar ada yang di. Langsung mukul, ya habis mukulin, langsung kaca yang dipecahin. Ya awalnya pake pistol, modong pake pistol awalnya. Habis kejar kejaran, baru kena, kena lagi saya, langsung ditukulit. Seperti nembak? Saya tongkat, enggak, enggak sempat nembak. Ya, kejar-kejaran gitu. Saya takut sama pistol, makanya saya kabur. Saya ditodongin sama saya, kena muka saya gitu. Todongin, lepas kaca saya gitu, ditodonginnya. Makanya saya larilah, kabur. Takut ditembak, makanya saya kabur. Ya, habis bikin laporan dari Kapolres, sama dari... Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di kanal Youtube TribuNews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.